hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan astrokomputer yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer ya hahaha bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya hahaha dan oke lanjut kita ke pembahasan video yaitu cara mengatasi blue screen blue screen error laptopnya restart restart sendiri ya ketika kita mau membuka kamera teman-teman di sini caranya sangat mudah ya teman-teman ya Nah untuk teman-teman yang mengalami permasalahan yang sama bisa diatasi ya dengan cara sesuai yang ada di video ini nah contohnya misalkan teman-teman buka aplikasi kamera atau misalkan teman-teman buka aplikasi yang teman-teman install atau misalkan buka aplikasi bawaan bawaan Windows nya ya contohnya ini aplikasi yang saya install atau aplikasi bawaan ini bawaan Windows nya ya Nah blue screen ini terjadi ketika kita buka ini apa aplikasi kameranya ya biasanya ini blue screen ketika muncul di sini tapi ini enggak bus clearnya dan kita coba buka kamera ini nah nanti dia akan macet teman-teman seperti ini macet terus langsung layarnya hitam eh hitam hitam biru seperti ini teman-teman ada cemberut ya ini tuh itu dia error nanti dia restart sendiri jadi kita nggak bisa buka nggak bisa buka kamera sedangkan kamera sendiri kan kita ngebutuhin gitu buat Zoom buat belajar online gitu kan kamera sangat diperlukan sekarang ya teman-temannya maka dari itu saya upload saja deh untuk khusus teman-teman nih yang lagi mengalami masalah sesuai yang sama dengan video ini maka silahkan ikuti langkah-langkahnya ya caranya mudah teman-teman enggak ribet cara ini aman dan saya berharap banget cara ini bisa membantu apa yang teman-teman eh sedang alami Oke untuk caranya sendiri ya teman-teman itu buka file explorer ya caranya buka file explorer disini yang di bawah ini yang kuning selanjutnya teman-teman klik kanan di disk PC ini pilih manage nah pilih manage ya Nah nanti akan ada tampilan sebentar nah tampilan seperti ini teman-teman pilih device manager ya nanti akan ada tampilan bermacam-macam driver disini driver driver ya banyak sekali driver disini nah disini kita fokus ke driver kamera disini kan teman-teman ada image device ini driver kamera ada sebagian laptop juga driver kamera namanya kamera ini namanya image imaging device ya yang harus teman-teman lakukan adalah disini teman-teman klik kanan klik kanan pilih update driver pilih browse my computer for driver nah pilih let me pick ya pilih yang bawah ini nah disini teman-teman pilih USB video device ya silahkan klik dan pilih next nah silahkan pilih next ditunggu sebentar ya nah sekses jika sudah seperti ini silahkan klik close dan teman-teman di close aja file explorer nya ya tampilan ini juga silahkan teman-teman close dan silahkan silahkan teman-teman coba lagi kameranya apa masih blue screen apa sudah benar kita coba buka ya nah 123 eh wak mau nah udah bisa ya teman-temannya jadi udah nggak bisa blue screen lagi teman-teman ini sudah normal jadi untuk teman-teman yang mau zoom atau Google Meet gitu kan ini sudah bisa kameranya sudah normal teman-teman sudah bisa dipakai itu terjadi karena apa Mas karena drivernya kurang cocok teman-teman drivernya harus update gitu Kenapa sih kok gini sendiri padahal kemarin bisa Oh itu jadi untuk Windows kan dia update-nya otomatis sedangkan driver-driver nggak update otomatis jadi Windows update drivernya nggak ngikut update jadi terjadi seperti ini teman-teman begitulah ya penyebabnya ya ke untuk teman-teman yang masih belum berhasil bisa ditanyakan lagi di di kolom komentar ya tanyakan lagi Mas saya udah ngikutin tapi belum bisa gitu mohon minta solusinya gitu ya nanti akan saya kasih solusi selanjutnya nah oke lah teman-teman untuk tutorialnya mungkin cukup sampai disini saja ya semoga bisa membantu semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf ya Oke terima kasih sudah mampir dan menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh